Intro Natal tahun 2019 setelah tiba Bagaimana orang Siberia dan orang Rusia pada umumnya mempersiapkan dan merayakan Natal Kembali hadir suara Siberia berbagi cerita Intro Kama mayoritas di Rusia adalah Ortodoks Namun di samping gereja Ortodoks ada juga gereja Katolik, gereja Protestan, atau gereja-gereja lain yang merayakan Natal Kalau kita perhatikan secara saksama di Rusia perayaan Natal dirayakan dua kali Agama Katolik dan beberapa Protestan mereka merayakan Natal pada tanggal 25 Desember Gereja Katolik dan Protestan mengikuti kalender Gregorius Tetapi orang-orang Rusia yang memeluk agama Ortodoks Mereka merayakan Natal bukan pada tanggal 25 Desember Orang-orang Rusia, pemeluk Ortodoks merayakan Natal pada tanggal 7 Januari Mengapa ada perbedaan? Hingga pada tahun 1918 Rusia dan dunia Barat menggunakan sistem kalender yang sama Pada tahun 1918 Pada tahun 1918 Kaum Volhevik Memutuskan untuk mengganti penggunaan kalender Julius dengan kalender Gregorius di seluruh dunia Meski begitu Para pemuka agama tak setuju dan memutuskan untuk tetap berpegang pada sistem kalender lama Karena itulah, maka gereja Ortodoks merayakan Natal itu pada tanggal 7 Januari Di Rusia, perayaan Natal tidak sepopuler di barat yang identik dengan Sinterklasik Dan bertukar kadot Perayaan Natal di Rusia lebih bersifat keagamaan Sementara perayaan yang mirip dengan Natal Barat Terlangsung pada tahun baru Saat itulah, orang-orang Rusia berbagi cerita dan berbagi hadiah Pada malam tahun baru, Sinterklas Rusia atau lebih khusus dinamakan Jetmarus Kakek Salju Datang ke rumah-rumah dan membagi-bagikan hadiah kepada anak-anak Tradisi yang begitu kuat untuk orang Rusia dalam menyambut Pesta Natal dalam tahun baru Adalah meletakkan pohon Natal di setiap rumah Pohon Natal yang diletakkan itu bukanlah pohon Natal yang mati yang dijual di toko-toko Tetapi pohon Natal yang hidup yang diambil dari hutan Pohon Natal hidup ini melambangkan kehidupan yang terus bertumbuh Semangat baru bagi mereka Karena itu menjelang Pesta Natal dan tahun baru Di sudut-sudut setiap kota di Rusia dijual pohon Natal yang hidup ini Gitu banyak pohon Natal yang dijual Karena hampir atau bahkan setiap keluarga Pasti akan meletakkan pohon Natal dalam menyambut Natal dan tahun baru Terima kasih telah menonton! Kami di gereja juga sudah membeli beberapa pohon Natal Bersama umat, para suster Kami memperindah pohon Natal itu sebagai gambaran jiwa kami Semangat kami yang siap merayakan Natal Dimana Yesus lahir dalam hati, dalam keluarga, dalam kebersamaan, dan dalam paroki kami Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati